Alhamdulillah Alhamdulillah Bersama kita Sudah tahlil, tamid, dan takbir Kita doain Para orang-orang tua kita Agar mendapatkan Kebahagiaan di kuburnya Mendapatkan kesenangan Dalam kuburnya Dijadikan kuburnya Sebelum ditutup Dengan doa Sedikit Yang mudah-mudahan Buat diri saya sendiri Khususnya dan Umumnya buat hadirin Saudara-saudariku sekalian Yang kucintaikan Allah Jalla Yang pertama kali Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Al-Gawihi Sultanu Al-Wadihi Burhanu Al-Mabasuti Al-Wujudika Ramuhu Wa'isanu Asyadu Al-La Ilaha Illallah Wa'an-Dawla Asyadikalah Sahadatan Ya'aribubi Al-Gawihi Al-Gawihi Al-Mubalib wa'anillah ma'amarahu bi tablighihi li halkihi min fardihi wa naplihi Abdun arsalahullah lil'alamin bashirah wa nadhirah Baballah barrisalah wa addal amana wa addallahu bihi minal ummati basharan kasira Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Al-Mubalib wa sallim ala sayyidina Muhammadin Namun tetap ta'zim dan bakti kita tersurah kepada mereka orang-orang tua kita Alhamdulillah kita tadi sudah mendoakan kepada orang-orang tua kita Yang telah berpulang rahmatullah yang telah meninggalkan kita Alhamdulillah semoga mereka pun senang dengan keadaan perkumpulan ini Mereka bahagia dengan perkumpulan ini Tercurah rampunan dan rahmat kepadanya Amin 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 Ya Rabbul Alamin Tidak lupa juga dalam kesempatan ini kita doakan buat anak-anak Tunjuk keturunan kita Amin 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 Ya Rabbul Alamin Tugas kepada seluruhnya kita berdoa Semoga Allah akan meniakkan kesih yang halal Yang banyak Yang berkah Yang bersih Yang ta'id Dicokan kita daripada balap musibah Daripada hal-hal yang menyakiti Yang sakit Diangkat penyakitnya dengan segera Dikembalikan kesehatannya dengan segera Amin Amin Ya Rabbul Alamin Amin Amin Mislim Dekat Daman Barusan ini ya Ada yang mau umroh Masya'am Allah Alhamdulillah Allah memiliki Kita Untuk dapat Bertiarah Umroh itu Artinya berziarah Berkunjung Berkunjung Kepada lokasi atau tempat Yang Ramai dikunjungi orang Sepanjang waktu Ya Itu artinya umrah Berziarah Berkunjung ke satu tempat Yang ramai Dikunjungi orang sepanjang waktu Dalam hal ini Saudara kita Ada emak Ikut ya emak ya Alhamdulillah Dalam hal ini kita Umrah berkunjung Ke Baitullah Kemakatul Mukarramah Semua itu adalah Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita sangat menginginkan Untuk dapat pergi ke sana Semoga Allah ijabah Semoga Allah takdirkan Kita berkesempatan untuk hadir Berziarah Kemakannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Amin amin ya Rabbal Alamin Dan umrah Itu sebenarnya Kalau bicara umrah ini Hukumnya adalah Sunnah mu'akadah Sunnah mu'akadah Menurut imam Menurut imam Maliki Dan imam Alamin Hukumnya Sunnah mu'akadah Tapi menurut imam Shafi'i Ini adalah Wajib hukumnya Menurut imam Shafi'i Ini adalah Wajib hukumnya Karena perintahnya Digandeng dengan Perintah daripada Haji Terintahnya digandeng Dengan Perintah Haji Maka Imam Shafi'i Melihat ini Adalah Hukumnya Wajib Di Indonesia Umrah itu Adalah Hal yang lebih mudah Daripada Haji Disambing Biayanya yang lebih ekonomis Kalau di Indonesia itu Haji itu Mahal Harus nunggu waktu lagi Bisa Dua tahun Tiga tahun Bahkan lebih Masya Allah Kalau kita nyetel Sekarang Dapatnya yang Lima belas tahun Dua puluh tahun Tapi tergantung Lihat ya Inama Amal Insya Allah Dengan setoran awal kita Kita dan Udah dicatat Terus Kalau kita bicara Umrah itu Kegiatannya Nih Cuma ada Tawaf Syai Dan Tahlul Tawaf Tujuh kali putaran Kaabah Syai Dari Sofa Marwah Tujuh kali Tahlul Gunting rambut Gunting rambut Minimal Tiga helai Minimal Tiga helai Hati-hati nih Yang mau botak Di sana Ya yang mau botak Di sana Anak pernah Dapat musibah Jadi Main tarik-tarik aja Tentukan cukur Mentarik-tarik aja Dimasukin Terus Udah selesai Ditawarin Buat Krimbat Bersihin Dia bilang Ini masih kotor Harus krimbat Oh Dengan paksa Tawarannya Aneh terima aja Begitu Bayar Masya Allah Cukuran Dan krimbat Termahal Sedunia Alhamdulillah Ini satu pelajaran Buat yang lain Jangan sampai Kejadian Seperti aneh Gitu Jadi ujungnya Ribut Jadi Bikin cacat Perjalanan kita Ya Allah Kita kan Maunya seneng-seneng Happy-happy Begitu Jadi Umroh Cuma tawaf Syai Kemudian Tahalul Lain dengan haji Ada tambah-tambahannya Ya Ada hukum Ada Jumroh Jumroh Ya Kemudian Mesti diakini Bahwa Hakikat umroh Hakikatnya Adalah Kita Adalah Tetamunya Allah Kita Tamunya Allah Dalam satu Riwayat Tamu Allah Itu Ada Tiga Disebutkan Dalam satu Riwayat Yang dikategorikan Sebagai tamunya Allah Ada tiga Orang Yang berperang Orang Yang berperang Kemudian Orang Yang pergi Haji Dan orang Yang pergi Umroh Itu Dianggap Sebagai Tetamunya Allah Maka Daripada Itu Dia sangat Dihormati Sekali Ketika kita Pergi Ke Baitullah Ini tamu Sangat Dihormati Sekali Allah Tertamunya Allah Tertamunya Maka Dari 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 Pada Awal Awal Niatnya Mesti Dilurusin Perginya Jangan Karena Apa-apa Perginya Bukan Karena Siapa Sampai Cuma Satu Niat Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Ingin Berjiarah Kemakamnya Rasulullah Sallallahu Kecintaan Kita Kelinduan Kita Kesayangan Kita Semua Mesti Dilurusin Niat Jangan Karena Apa-apa Karena Siapa Siapa Jangan Karena Melihat Orang Pergi Jangan Dengki Jangan Sirik Jangan Karena Apa-apa Cuma Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Ingin Mendapat Pengampunan Daripada Allah Karena Ingin Mendapat Pengampunan Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Satu Riwayat Juga Diceritakan Umrah Dengan Umrah Berikutnya Adalah Kafrah Umrah Dengan Umrah Berikutnya Adalah Kafrah Penembus Dosa Bagi Yang Melaksanakannya Sementara Haji Tidak 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 Ada Pahala Kecuali Daripada Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Umrah Dengan Umrah Berikutnya Adalah Karwarah Penembus Dosa Ya Penembus Dosa Jadi Bisa dilaksanakan Lebih dari Sekali Bisa Dua Kali Bisa Tiga Kali Dan Diantara Itu Maka Adalah Penembus Daripada Segala Dosa Dosa Kita Baik Yang Kecil Maupun Yang Besar Baik Yang Sengaja Atau Tidak Dan Semoga Allah Berikan Ampunannya Buat Kita Semua Terutama Yang Pergi Umrah Semoga Allah Ampuni Segala Dosa Dosanya Apa Yang Menjadi Hajat Hajatnya Dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Segala Biaya Yang Dikeluarkannya Akan Diganti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberikan Resfiah Halal Yang Banyak Yang Berkah Yang Bersih Yang Luas Yang Tayyip Hingga Kembali Bisa Pergi Kebaik Allah Buat Yang Belum Juga Semoga Allah Tadirkan Untuk Dapat Pergi Bersiarah Kemakamnya Rasulullah Sallallahu Al-Fatiha Baca Pakti Halah Dini Ya Ula Kuli Niyatin Salih Dua Dua Nabi Muhammad Sallallahu Al-Fatiha 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 Amin 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 Ya Rabbal Al-Amin Dan Sebagai penutup Kita juga Mesti yakin Bahwa Ini Adalah Takdir Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Daun Yang jatuh Itu takdir Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hujan Yang turun Alhamdulillah Hujan Mulai turun Banyak Tetangga Tetangga Kita Yang Semurnya Bermuda Kering Pempaannya Bermuda rusak Panasan Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Turunkan Kembali Hujan Ya Allah Yang cukup Ya Allah Yang berkah Sehingga Kampung kita Tanah kita Ini Kampung ini Penuh Dengan air Alhamdulillah Ya Allah Turunkan Kembali Hujan Yang cukup Ya Allah Buat kami Ya Allah Kita baca Surah Teru Fatiha Kembali Al-Fatiha Teratim Muhammad Muhammad Sallallahu Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah In Syedhan Ragim Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Rahim Aliki Al-Muddin Iyayka Abudu Iyayka Anusta'in Bina syuratan Mestaki Syuratan Al-Azim Tadi ada kepatang Daun-daun yang jatuh pun Hujan-hujan yang turun pun Itu semua takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu pun kita pergi umrah Bukan kerana Kepandaian kita Bukan kerana kepintaran kita Tapi takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Takdir daripada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kerana kemampuan kita Punya banyak uang sehingga bisa pergi Ke Baitullah Berjarah kemakannya Rasulullah Tapi semuanya takdir Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Buat yang sakit juga Yang sakit itu semua Takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada Kafaratnya buat yang sakit Allah ambil dosa-dosanya Allah angkat dosa-dosanya Sampai bersih Bersih Sehingga sehat kembali InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alikiyam al-Din Iyayaka an'abudu Iyayaka an'astainu Al-Nasiraat al-Mistadim selamat menikmati 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 selamat menikmati